Intro Sorry kita ketinggalan Pak, mungkin bisa dijelaskan pelaporan ini Ya, terima kasih atas apa-apa yang mau menunggu ya Jadi, hal yang kita laporkan ini terkait dengan masalah Fitnah dan pencemaran nama baik melalui Instagramnya Sakir Daulai Dan yang kita laporkan sendiri adalah Sakir Daulai itu sendiri Korbannya adalah klien saya atas nama Agi Subianto Nah, dimana dalam status Instagramnya itu disebutkan dengan narasi bahwa Akun Youtube Sakir Daulai beserta albumnya itu telah dibajak Dan bukan dia yang mengupload lagu-lagu itu Padahal tanggal 7 Februari 2020 Akun itu telah dijual belikan Dimana sebagai pihak pembelinya itu adalah klien saya Dan penjualnya adalah Sakir Daulai sendiri sebagai pemilik akun Youtube tersebut Dengan harga 200 juta yang kemudian kita bayar itu per termit ya Pertama 100 juta diterima oleh Sakir sendiri Kemudian 50 juta-50 juta yang diterima oleh orang tuanya Yang bernama Pak Hasan itu sendiri Dia transfer ya Ada kontrak gak sih? Atau bahasa kasarnya hitam di atas putih terkait pembelian akun Youtube tersebut? Ada Maka saya sebutkan tadi pada tanggal 7 Februari 2020 itu Itu terjadi akad kontrak jual beli akun Youtube Plus dengan kerjasama pengisian konten Setelah pengalihan akun Youtube itu sendiri kan Dari pemilik asal ke pemilik baru Yaitu Pak Agi Sudianto sebagai pemilik dari label Pro Agi Pro Berarti bahasa kasarnya itu fitnahan itu terjadi karena Sakir Daulai ingin kembali memiliki akun tersebut apa gimana Pak? Iya Tujuannya seperti itu Karena sebelum tanggal 16 April 2020 itu Ada beberapa manuver yang dia lakukan untuk mendapatkan kembali akun Youtube itu sendiri Pertama dia berdari bahwa akun Youtube itu tidak pernah dia transaksikan Yang ada uang 200 juta itu adalah pinjam-meminjam Mentah disitu kemudian dia berusaha masuk ke masalah formalitas perjanjian Dia menggunakan orang tuanya untuk menyoal terkait dengan perjanjian itu Nah dalam perjanjian tersebut kan pihak itu kan diwakili oleh Hamimid Alai Kakak kandung yang sudah ditunjuk oleh Sakir itu sendiri kan Nah tapi orang tuanya keberatan Kenapa bukan dia sebagai orang tua gitu kan Yang mewakili dia gitu loh Dia bukan kakaknya gitu kan Itu yang dia soal Nah tapi kita tidak ada masalah disitu ya Karena memang pada awal kontrak itu kan kita sudah menanyakan kepada pihak Sakir siapa yang dia tunjuk gitu kan Kemudian bagaimana dengan pihak keluarganya Ya maka mereka sepakat untuk menunjuk Hamimid Alai itu Bagi kakak kandungnya sendiri Dan itu sudah biasa katanya Hamimid Alai itu mewakili Sakir untuk menangani kontrak itu Kontrak-kontrak kerjasama dia dengan perusahaan lain Oke tapi sebelumnya sudah ada komunikasi gak Pak? Atau minimal somasi terkait? Sudah tanggal 30 Makanya kenapa kemudian hari ini saya melaporkan Sakir gitu Karena pada tanggal 30 kita sudah mensomasi ya Tapi jauh sebelum somasi kita sudah melakukan negosiasi lah Atas permintaannya dia gitu kan Untuk mengakomodir kira-kira apa maunya dia kan Mentok disitu ya akhirnya kita layangkan somasi Guna pertama itu untuk melaksanakan prestasinya Karena si Sakir ini sudah ingkar janji One prestasi Sejak tanggal apa namanya Sejak lagu Aisyah itu menjadi top trending gitu kan Jadi tidak ada satupun prestasi Yang prestasi dia yang dia laksanakan Sementara hak-haknya sudah kita penuhi kan Nah seharusnya kan dia itu mengisi vlog Kemudian take vokal Membuat klip Ya dan lain-lain lah Tapi itu tidak dia lakukan Nah terus kemudian yang kedua Yang kita somasi itu Ya terkait dengan masalah pencemaran nama baik ini Kita kan hanya meminta untuk Dia minta maaf Mengklarifikasi ke media Dia ceritakan Apa fakta yang sesungguhnya dibalik ini kan Apa namanya Jual belika Kerjasamakah gitu loh Itu harus dia buka gitu loh Jangan kemudian dia Melfitnah Menuduh orang Membajak Membajak itu kan Ya sama dengan mencuri Ini kira-kira kenal pasal apa Ya Kenal pasal apa Pasalnya tadi berapa Pasalnya berapa Oh ya ada beberapa Pasal yang kemudian Di apa namanya Di duga Yang dilanggar oleh Sakirdaloy Apa yang diduga Dilanggar oleh terlapor Pertama pasal 28 Ayat 1 Yang tahu pasal 45 A Ayat 1 Dan atau pasal 27 Ayat 3 Yang tahu pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Atau pasal 13 KUHB Hukumannya bang Maksimal Ancaman hukumannya Maksimum 4 tahun ya Dan denda Ya lebih kurang 1 beliar Jadi ini pidana ya Ya ini pidana Untuk perdatanya Untuk perdatanya Kita sedang susun Apa namanya Langkah-langkah Untuk kita Melakukan Bugatan Wan prestasi Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Bang ada kemungkinan Ini gak Bintu damai Kalau seandainya Ini sakit Ternyata datang Minta maaf Oke dah diselesaikan Secara baik-baik Apakah dari klien Akan membuka Pintu maaf juga Ya sejauh ini Kita tetap Membuka lah Apalagi Klien saya itu kan Kebaikannya itu Di atas rata-rata Jangan kan Sakir lah Yang sudah dikenal Kemudian pernah Ya kerjasama Orang yang tidak Dia kenal pun Jadi dia akan Baikin Sepanjang Orang itu Ya Baik lah Jadi Tidak perlu Disangsikan Tentang kebaikannya Dan saya yakin juga Sakir ini Berulah Begini Karena dia tahu Bahwa Klien Saya ini Orang yang baik Maka dia itu Semena-mena Tapi bang Tapi bang Itu kan perjanjiannya Untuk mengisi konten Youtube Ya Nah sedangkan Yang dikita kan tadi Untuk Isi lagu Gitu kan Nyanyi Apakah Sakir juga Ada di dalam kontrak Label dari Pak Agi sendiri Ya kita Kita kan begini Awalnya kan kerjasama Ini ya Kerjasama untuk Apa nama Publishing Lagu-lagu ya Kemudian Lanjut ke Kesepakatan Jual beli akun Youtube Gitu kan Nah Jual beli akun Youtube Ini kan bukan kita Beli putus Begitu saja Gitu loh Kepemilikan Youtube nya Iya Tapi kan setelah itu Ada kewajibannya dia ya Selain dia itu Kita bayar Untuk harga Channel Youtube nya Juga kewajibannya Dia tadi Jadi tidak gratis Dia mengisi itu Ada haknya dia Yang harus kita bayar juga Awalnya 15% Itu tertuang dalam kontrak Lalu sesudah itu Sesudah itu Kan ada Ada negosiasi Dia minta 50% Gitu kan Tapi Kita tolak Gitu loh Karena itu Tidak masuk dalam Hitungan bisnis kan Nah akhirnya Jatuhlah kesepakatan itu kan 25% Dia pun udah terima Tapi ada Hal-hal lain yang Kemudian dia minta Yang gak masuk akal Gitu loh Bagi kita itu aneh Yang pertama kan begini Masalah akun Youtube Itu kan yang kita beli kan Akun Youtube Itu kan namanya Sakir Daulahe Kemudian subscribe nya Kemudian konten-kontennya Gitu loh Itu yang dia minta Nama akun Youtube nya Itu harus diganti Jangan pakai nama Sakir Daulahe Ya supaya dia bisa bikin Akun Youtube baru Terus kemudian Yang kedua Kontennya itu Di luar lagu Aista Yang kita Produksi bersama itu Itu maunya dia itu Harus dihapus Termasuk vlog-vlog nya Terus kemudian Yang ketiga itu Dia minta Ya Royal PRBT Dengan persentase yang Sangat besar lah Gitu kan Yang memang gak masuk Di hitungan kita Gitu loh Jadi ketika kita Ya menganalisa Penawaran dia seperti itu Nah ini rupanya Gak ada etikat Untuk mau Mau selesaikan masalah Menutup pintu damai Ya menutup pintu damai Ya menutup pintu damai Karena kita tahu Dia juga kan sudah Apa namanya Kontrak kerjasama Dengan perusahaan label lain Gitu Berarti intinya Dia tidak mau bekerja Selama dengan label Proaktif Lalu dia kerjasama Sama label lain Ya seperti itulah Karena memang Sebelum dia kontrak Dengan label proaktif Dia itu lebih dulu Kontrak dengan Perusahaan lain Itu pun kita ketahui Sejak lagu ESA itu Booming gitu loh Dua bulan setan kontrak Kita udah nanyakan Dari awal Dengan siapa saja Dia kontrak Dia bilang gak ada Gak ada Dan hanya maunya Dengan proaktif aja Dari minta-minta itu Bukan kita gitu loh Tapi dia sendiri Itu yang menjadi Proaktif manajemen Untuk diakomotif lah Ini selain Untuk si Sakir sendiri Apakah kedepannya Juga akan beruntut Pihak label lain Yang di Pihak label lain Dari Sakir Yang di tawang sendiri Kalau kita Kita gak sejauh sana Karena kita gak ada Masalah dengan mereka Yang Bermasalah dengan kami Ini kan Sakir gitu kan Terlapor Ya begitu juga Dengan Falcon Falcon pun mungkin Ya apa namanya Ya akan mempermasalahkan Terlapor itu sendiri Karena memang Dari awal itu Dia itu gak mau terbuka Jadi misalnya juga Ya kalau tidak terbuka Dan menjelaskan Penjelasan dari abang juga ya Ya karena memang Kita gak tahu Falcon Gitu loh 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 Awalnya Kalau kita tahu kan Ya pasti kita akan Nanyakan gitu loh Tapi Karena tidak ada Informasi yang kita terima Gitu loh Jadi kita itu Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Kita udah korek-korek Belakangan baru Kita ketahui gitu loh Bahwa Sakir itu Ada kerjasama Dengan Falcon Kita minta perjanjian Seperti apa Dia tidak mau tunjukkan Gitu ceritanya Berarti agenda selanjutnya Apa nih Mas? Agenda untuk Proses laporan ini kan Kita menunggu dari pihak Panggilan dari pihak polisi Untuk kita melakukan BAP awal ya Sebagai saksi Nah kalau untuk Perdata Nanti kita Susun tenisnya dulu lah Gitu kan Baru kemudian kita Sampaikan Ke teman-teman Sampai jumpa